Selamat berjumpa lagi Nah kali ini saya akan share pengalaman Membuat Sebuah air sipline Dari barang bekas Yaitu dari sebuah helikopter Yang sudah rusak Daripada tidak terpakai Kita ambil komponennya Untuk dijadikan sebuah pesawat air sipline Nah bahan-bahan apa yang diperlukan Ikuti terus video ini Jangan lupa like dan sub Untuk kemajuan channel ini Sebuah air sipline Dari Bahan Air sipline RC helikopter Yang sudah rusak dan tidak terpakai Terbangnya juga kurang stabil Daripada saya yang dibuang Lebih baik kita ambil Botnya dan motornya Untuk dijadikan air sipline Jadi kelebihan Main air sipline seperti ini Durasi terbangnya lama dan puas Daripada main drone Yang normal Mainin lebih asik ya Cuma harus konsentrasi Jangan sekali-sekali Mengelamun ya Pesawatnya bisa menyelonong Ya karena Harusnya belok Anda telurus Pengelaman juga Bisa menyelonong Atau Nempel di pohon yang tinggi ya Saya pernah pengelaman seperti itu Jadi harus benar-benar konsentrasi Nah sebelum kita rangka Ada baiknya kita tes dulu Flyboardnya Kita sambungkan ke Dua buah motor Dan kita tes ya Apakah bisa berfungsi dengan normal Ini perlu dilakukan Sebelum motor dan rangkaan tersebut Ditempelkan ke bodi Epo plane Setelah itu Kita hidupkan remote Dan kita bending Ya motornya bergerak Nah disini kita menggunakan Dua buah motor Ini untuk Gerak ke kiri dan ke kanan Satu gas Yang satu untuk Gerak kiri dan gerak kanan Oke kelihatannya sudah normal Oke Untuk dinamo yang kita gunakan Yaitu dinamo bekas Helikopter ini Yaitu ukuran N30 ya Jadi Ukurannya lebih besar Dari kebanyakan ya Yang biasanya memakai Dianamo kecil 720 Ini memakai N30 Yang kedua adalah Kita Membeli Pesawat limpar Epo Ya ini Seperti ini Ini banyak terdapat di online Dengan harga Rp30.000-Rp50.000 Sudah bisa didapat Pesawat limpar Kelebihan dari pesawat Epo ini adalah Tahan banting Ya Dan Kalaupun patah pun Bisa disambung Jadi lain dengan Gabus Lebih kuat Nah setelah jadi Seperti ini Jadi motor Saya letakkan di Pelagang Perlu diingat Jaraknya harus sama Ya Harus sama Antara Kanan dan kiri Nah Alinya seperti Jadi Nanti Sudah Akhirnya Akan ke belakang Mendorong ke belakang Sehingga Pesawatnya terdorong Ke depan Seperti ini Untuk Arah perputarannya Ke kanan Yang ini Juga ke kiri Jadi ya Kalau arahnya Perputarannya salah Pesawat juga Ditedakkan terbang Nah untuk Baterai Saya disini Memakai 500 mAh Ini Sanggup terbang Selama 15 menit Lebih ya Bahkan kemarin Belum habis juga Sudah Buat terbang Untuk Maiden Freightnya Lancar Untuk motor Yang dipakai pada Olekokter ini Yalah Tipe N30 Jadi lebih besar Dari Yang biasa Dipakai pada RC plane Yang kecil 8520 Ini lebih besar Yaitu N30 ya Tenaganya Lebih oke Kita atap Seperti ini Yang terpenting Dalam membuat RC plane Itu Anda harus Tahu tentang Sigi Atau center gravity Ini Kalau siginya Tidak pas Kalau kita Pegang Seperti ini Harus Benar-benar Seimbang Kalau siginya Terlalu belakang Dia akan naik Kedepan Dia akan turun Jadi pesawatnya Terbangnya Tidak Seimbang Jadi harus Benar-benar Pas Yang namanya Sigi Senter gravity Kalau siginya Tidak pas Kita tinggal Memaju Dan mundurkan Dan mundurkan Baterai Sehingga Dicapai Keseimbangan Yang Pas Antara Depan Dan belakang Bisa juga Dengan Kita tes Dengan Cara Dilimpar 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 Kalau Terbangnya Bisa jauh Berarti Dia sudah Betul Siginya Kita Nyalakan Atas Dulu Sudah 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 Bendek Ini Untuk Gas Sebelah Sini Adalah Untuk Gas Power Power Lebih Besar Daripada Resipen Yang Kecil Di Ini Untuk Gas Ini Untuk Tangan Kekiri Tangan Dan Kekiri Untuk Gas Oke Kelebihan Dari Bahan Epo Ini Dia Tahan Banten Kalau Pempatah Bisa Dilim Lagi Tidak Seperti Dipakai Busa Gabus Kalau Patas Sudah Fatah Ini Masih Bisa Dilim Dan Bannya Kuat Kuat Banting Pesawat Ini Banyak Dijual Di Online Pesawat Limpar Harganya Antara 30-60 Rp. Sudah Dapat Sini Asinya Hanya Dilimpar Tapi Bisa Dikasih Mesin Elektrik Suka Kita Mau Dikasih Model Bot Seperti 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 Oke Ini Saatnya Kita Tes Pesawat Tersebut Di Lapangan Terbuka Oke Secara Keseluruhan Sudah Berfungsi Normal Hanya Perlu Adaptasi Ini Adalah Penerbangan Yang Pertama Perlu Perlu Adanya Adaptasi Dengan Kontrol Dari Remote Sudah Terlalu Maju Kedepan Cg Perlu Dibas Sedikit Tapi Untuk Power Dan Akselasinya Oke Dan Dan V selamat menikmati selamat menikmati pesatnya enak dimainkan durasinya pun lama hanya butuh konsentrasi merupakan pesat ini agar tidak nyuset ke pohon jadi mainnya pun cukup lama oke terima kasih selamat menikmati